Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini pada mata kuliah etika profesi keguruan Kita akan belajar tentang profil guru abad 21 Atau keterampilan 4C Skill atau keterampilan yang harus dimiliki peserta didik saat ini Tidak hanya keterampilan menyelesaikan soal-soal Dan mendapatkan nilai yang bagus Keterampilan abad 21 yang telah menjadi topik hangat Dan yang cukup ramai menjadi bahan diskusi di dunia pendidikan Disebut-sebut sebagai skill atau keterampilan yang harus dikembangkan Supaya siswa mampu bertahan dan menaklukkan segala tantangan Yang akan menghadang mereka di masa depan Pentingnya meningkatkan skill demi masa depan bagi anak muda adalah Menciptakan generasi yang siap berkontribusi pada segala aspek kehidupan Oleh karena itu, siswa atau peserta didik harus dibekali dengan soft skill sejak dini Kompetensi yang harus dikuasai di abad 21 ini Harus diketahui oleh guru pintar Apa saja sih yang termasuk dalam soft skill ini? Keterampilan atau soft skill ini dikenal dengan singkatan 4C Yaitu critical thinking atau berpikir kritis Collaboration atau kemampuan bekerja sama dengan baik Communication atau kemampuan berkomunikasi Dan creativity atau kreativitas Berikut ini adalah ulasan tentang 4C Keterampilan abad 21 yang wajib diketahui oleh guru 4C yang pertama yaitu Keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking Soft skill apa yang sangat dibutuhkan di masa kini dan di masa depan Soft skill abad 21 yang wajib diketahui oleh peserta didik adalah Creativity atau kreativitas Bisa juga disebut sebagai creative thinking Atau keterampilan berpikir kreatif Kreativitas adalah keterampilan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain Bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda Nah, kreativitas atau creativity juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru Kreativitas seseorang akan sangat bergantung kepada pemikiran kreatifnya Yaitu proses akal budi seseorang dalam menciptakan gagasan baru Kreativitas dalam menghasilkan penemuan-penemuan baru sering disebut sebagai inovasi Menjadi kreatif tidak selalu harus dengan menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada sebelumnya Memberikan nilai tambah terhadap hal-hal yang sudah ada juga merupakan sebuah bentuk kreativitas dan juga inovasi Kreativitas dalam menciptakan berbagai inovasi baru adalah salah satu keterampilan abad 21 Yang akan membuat siswa mampu bertahan dan tidak tergantikan oleh robot Ataupun mesin dalam bidang pekerjaan yang digelutinya Lanjut pada C yang kedua Berpikir kritis dan pemecahan masalah Atau critical thinking and problem solving Kemampuan apa saja yang diasah dalam kurikulum Tentu saja selain kemampuan akademis siswa Guru pintar juga harus membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking Keterampilan berpikir kritis atau critical thinking Merupakan kemampuan siswa untuk memahami sebuah masalah yang rumit Menghubungkan informasi satu dengan informasi lain Sehingga akan muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan Berpikir kritis atau critical thinking Juga dapat dimaknai sebagai kemampuan menalar Memahami dan membuat pilihan yang rumit Memahami interkoneksi antara sistem Menyusun, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah Soft skill ini merupakan hal yang penting Untuk dimiliki peserta didik di tengah derasnya arus informasi di era digital Sehingga mereka mampu membedakan kebenaran dari kebohongan Fakta dari opini atau fiksi dari non-fiksi Hal ini merupakan salah satu modal bagi peserta didik Untuk mengambil keputusan dengan lebih bijak sepanjang hidupnya Kemampuan berpikir kritis juga penting sebagai bekal peserta didik Atau siswa untuk menjadi pembelajar yang baik Lanjut pada C yang ketiga Communication atau komunikasi Skill wajib yang dikembangkan untuk siswa selanjutnya adalah Communication atau berkomunikasi Soft skill communication atau komunikasi Merupakan keterampilan bagaimana siswa Mampu mentransfer informasi Baik secara lisan maupun tulisan Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam peradaban manusia Komunikasi memiliki tujuan utama Yaitu untuk mengirimkan pesan melalui media Yang dipilih agar dapat diterima dan dimengerti oleh penerima pesan Komunikasi dapat berjalan efektif jika pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan Sehingga tidak terjadi salah persepsi atau kesalahpahaman Antara pengirim dan penerima pesan Siswa akan mampu berkomunikasi dengan baik jika sudah dilatih sejak dini Dan C yang terakhir Yaitu Collaboration atau kolaborasi Soft skill yang harus dimiliki siswa selanjutnya adalah Kolaborasi atau kolaborasi Kolaborasi atau kolaborasi sendiri adalah kemampuan siswa dalam bekerja sama Saling bersinergi Beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab Bekerja secara produktif dengan yang lain Menempatkan empati pada tempatnya Dan menghormati perspektif berbeda Dengan adanya kolaborasi Maka setiap pihak yang terlibat dapat saling mengisi kekurangan yang lain Dengan kelebihan masing-masing Hal ini memungkinkan tersedianya lebih banyak pengetahuan Dan keterampilan secara kolektif Untuk mencapai hasil yang lebih maksimal Bahkan saat ini Teknologi yang tersedia membuka peluang bagi siswa Untuk berkolaborasi dengan banyak orang Tanpa harus dibatasi oleh jarak Pentingnya meningkatkan skill di masa depan bagi anak muda ini Adalah Karena siswa perlu dibekali dengan kemampuan berkolaborasi Sebagai salah satu keterampilan abad 21 Yang mencakup kemampuan bekerja sama secara efektif Dalam tim yang beragam Flexible dan mampu berkompromi Untuk mencapai tujuan bersama Memahami tanggung jawabnya dalam tim Dan menghargai kinerja anggota tim lainnya Hal ini akan sangat mendukung Kesuksesan mereka di masa depan Nah Soft skill apa saja sih yang dibutuhkan beserta didik Dan bagaimana cara mengembangkannya Dua pertanyaan tersebut Merupakan PR bagi guru pintar Mulai sekarang Jangan pernah membatasi keterampilan siswa Hanya untuk mengerjakan soal-soal saja Bekali mereka dengan 4C Supaya mereka siap menyongsong masa depan Dengan penuh percaya diri Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh